Orang beriman dan beramal sholih itu nikmat. Nikmat sekali. Kalau Anda kerjakan sholat, puasa, membaca Al-Quran, berdikir, berdoa, haji dan umrah, bakti dengan orang tua, jemuh orang sakit, membantu orang susah. Kalau Anda lakukan karena Allah, Anda akan rasakan kenikmatan yang luar biasa. Sampai pada tingkat kita sholat rasanya nggak mau berhenti. Baca Quran tidak mau berhenti, berdoa tidak mau berhenti. Kalau itu belum Anda rasakan, berarti masih ada dalam hati Anda. Kalau bukan dosa, Anda masih ragu. Kalau Anda yakin dengan janji pahala yang Allah berikan di situ dengan membaca keutamaannya, Anda akan menikmatinya. Banyak orang, subhanallah, karena dia menikmati, walaupun mungkin dia tidak membahasakan, tiba waktu sholat dia akan kerjakan lagi karena dia tahu itu perintah dan dia menikmatinya. Tidak ada beban bagi dia. Dia berdoa setiap antara azan dan ikhoma karena dia tahu mustajab. Dia selalu rutin bersedekah, karena dia tahu dia akan dibalas di akhirat sana. Maka dia menikmatinya. Ibadah itu ada kenikmatannya. Walaupun juga dari satu sisi, maksiat juga ada kenikmatannya. Cuman, kenikmatan dua ini nggak bisa ketemu. Nggak bisa Anda gabungkan. Kalau Anda mau merasakan nikmatnya ibadah, Anda harus meninggalkan nikmatnya maksiat. Kalau Anda menikmati nikmatnya maksiat, Anda akan kehilangan nikmatnya ibadah. Itu pasti. Nggak bisa bersatu seperti minyak sama air. Saya kasih contoh begini. Kalau seandainya ada orang yang komitmen sholat, azan sholat, selalu awal waktu, dan dia komitmen mengejar keutamanya, melangkah ke masjid pahala, sholat berjamaah pahala, begitu tersebutnya pengampunan dosa, bacaan yang dia baca dari zikir dan doa itu semua pahala. Semua itu pahala. Dia kejar itu, dan dia sudah nikmatin. Sehingga dia tunggu lagi sholat setelahnya. Tadi kita sholat duhur, nunggu lagi sholat asar nanti. Maka orang seperti ini menikmati sholatnya, akan hilang kenikmatan maksiatnya. Apa maksiatnya? Tidak sholat. Pasti akan dia rasa, kalau ada orang tidak sholat, kenapa ya orang-orang tidak sholat? Sayang ya. Kenapa? Karena dia sedang menikmati sholat. Dia sedang menikmati ibadah. Maka nikmat maksiat, tinggalkan sholat, hilang. Contoh yang lain. Kalau ada orang, tutup aurat. Misalnya, di acara kita ini ada yang ikuti, Masya Allah, di antara ibu-ibu yang pakai jilbab. Dan dia sudah komitmen. Dia tahu ini perintah agama, perintah Allah, dia tidak mau melanggar, dan dia ingin kejar pahala. Di situ, dia tidak mau disiksa juga sama Allah, karena tidak tutup aurat. Gitu kan? Maka, dia sudah komitmen di jalan. Saya yakin mungkin ibu-ibu yang ikuti acara ini bisa berjawab dalam diri. Mereka masing-masing pada saat Anda sudah komitmen, selalu tutup aurat tidak mau dilihat oleh selain mahramnya. Kalau Anda lagi duduk di rumah, kemudian Anda tidak pakai hijab, lalu ada laki-laki yang Anda tidak kenal, tiba-tiba nyelonong masuk ke dalam rumah. Dan melihat rambut Anda, atau melihat leher Anda, atau melihat anggota tubuh yang biasa Anda tutup. Bagaimana perasaan Anda? Pasti Anda merasa risih. Kenapa? Karena Anda menikmati tutup aurat itu. Nah, di saat itu Anda membenci kenikmatan maksiatnya, yaitu buka aurat. Orang yang biasa tutup aurat pasti akan mengatakan, orang yang terbuka, orang yang tidak tutup auratnya, maka dia yang tutup auratnya akan mengatakan, Kenapa ya? Hilang kenikmatan itu dari dia. Dia tidak suka orang bermaksiat. Dan begitu seterusnya. Sebaliknya, orang kalau nikmatin maksiatnya, misalnya tadi tidak sholat, dia nikmatin sekali. Maka kenikmatan ibadah hilang. Dia akan bingung, kenapa orang ini sholat terusnya? Apa inaknya sholat itu? Sama juga orang buka aurat, apa itu? Tidak panas pakai jilbab, apalagi sampai pakai shadar dan seterusnya. Maka tidak bisa ketemu kedua kenikmatan ini. Nah, Anda diperintahkan untuk menyadari sebagai seorang muslim, tujuan kita diciptakan di muka bumi. Perhatikan surah Az-Zariyat, surah nomor 51, ayat 56-nya. Ini konsep dasar, kenapa saya dan Bapak Ibu ada di muka bumi ini. Kenapa kita ada di sini? Tanya diri kita. Bukan cuma sekitar kita lahir, kemudian begitu saja. Enggak, ada tujuannya. Az-Zariyat, surah nomor 51, ayat 56. Aku tidak menciptakan jindan musyid kecuali untuk beribadah kepadaku. Memang tujuan kita diciptakan di sini untuk sholat, untuk kuasa, untuk ngaji, untuk sedekah, untuk bersama orang tua. Memang begitu. Untuk berkata yang baik, membantu orang susah. Memang itu tujuan kita hidup. Dan kita dilarang untuk melanggar. Tidak boleh zina, tidak boleh riba, tidak boleh guncing, tidak boleh fitnah, tidak boleh segala macam. Nah ini poin penting yang harus disadari.